Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh 15 orang tersangka dan melibatkan 286 korban yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Ironisnya, 91 korban merupakan anak di bawah umur. Setelah berkenalan dengan korban, para tersangka memaksa korban untuk menjadi PSK dengan imbalan Rp300.000-Rp500.000. Korban ditawarkan kepada para hidung belang dengan menggunakan aplikasi micat. Menurut pengakuan para tersangka, mereka telah menjalankan aksinya sejak Januari lalu. Kini ke-15 tersangka harus berhadapan dengan hukum karena melanggar pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 10 tahun sampai 20 tahun kurungan penjara. Dari 10 laporan polisi yang kita terima, ada 286 orang. Kita korban juga, tapi kita amankan juga. Ini eksploitasi anak. Anak kecil saja, anak di bawah umur ada 91 orang. Kemudian ada 195 orang dewasa. Nanti setelah itu baru ditawarkan dengan harga fee atau harga sekitar Rp300.000 setelah dilakukan atau setelah menginap bersama di dalam satu hotel maupun dalam satu penginapan khusus dengan bayaran Rp300.000 sampai dengan Rp500.000 dengan penawaran melalui media sosial. Dari Jakarta, Aulia melaporkan. Terima kasih telah menonton!